hai assalamualaikum hai mam hai teman-teman apa kabarnya semoga sehat-sehat ya hari ini pertama kalinya aku bikin video vlog kegiatan aku ya Kenapa aku bikin video begini karena ada beberapa enggak banyak sih ada di teman-teman tuh yang pesen kentang Mustafa itu menanyakan yang mungkin mohon maaf gitu kalau misalkan kalian kecewa karena pas pesen kentang tuh enggak langsung bisa aku kirim gitu karena keadaannya aku enggak seperti dulu yang masih anak dua gitu sekarang anak udah tiga dan seperti inilah kegiatan aku gitu kan sampai aku juga tidur larut malam makanya aku coba bikin video ini biar teman-teman tahu kalau misalkan kesibukan aku tuh seperti ini jadi aku tidur tuh emang malam terus ya jam 12-an gitu nah ini sebelum aku tidur tepatnya masih pas film Andi udah kelar ya jadi aku seneng ikutin sinetron itu jadi aku tidurin dulu anakku biar aku bisa beres-beres rumah gitu karena emang malam menurut aku waktu yang tepat untuk beres-beres karena kan anak-anak udah pada tidur jadi kita leluasa gitu ngeberes-beresinya kalau misalkan anak-anak masih pada main perasaan jadi nggak rapi-rapi gitu biarin sih nanti ini udah rapi besok pagi langsung berantakan lagi juga nggak masalah yang penting pas kita tidur tuh perasaan enak gitu ini cucian piring sebanyak ini karena memang tadi tuh aku tinggal juga ada acara jadinya suami yang di rumah nggak bisa ngehandle ya ini nggak aku videoin langsung kelihatan aja hasil setelah diberesin semua cuman untuk ruangan yang biasa buat main anak-anak tuh emang berserakan banget banyak banget barang di sana sini makanya aku mau beres-beresin semuanya pokoknya biar besok pagi tuh bangun jadi semangat kalau bangun tidur kita ngelihat rumah berantakan perasaan aduh capek banget ya gitu enaknya kan pagi kita memulai aktivitas gitu makanya aku juga senang karena oh semenjak nge-youtube gini aku jadi punya banyak temen gitu mams kita bisa apa berinteraktif gitu ya walaupun dari YouTube bisa ngelanjut ke WA gitu kan jadi punya banyak temen makanya aku senang juga ngeliatin vlog-vlog ibu-ibu mama tuh yang pada beres-beres rumah tuh perasaan bikin kita ikutan jadi semangat gitu mams makanya mudah-mudahan aja dengan aku nyoba gitu bikin video gini juga temen-temen yang lihat ada yang ikut ketularan semangatnya gitu aku jadi senang pengen nyapu pengen ngepel tuh nggak ada beban gitu rasanya senang aja lihat rumah rapi bawaannya happy gitu walaupun sebentar rapi bakalan berantakan lagi nggak nggak bisa sampai sejam gitu rumah rapi itu bener-bener menikmati anak-anak masih pada kecil-kecil gini nanti juga kalau anak-anak udah gede kita bakalan kangen sama yang namanya rumah berantakan pasti deh aku udah ngebayangin kalau misalkan anak tiga ini udah pada sekolah pada misalkan kuliah dimana-dimana kan otomatis bakalan sepi ya rumah ditinggalin gitu cuma ada kita di rumah ya pasti bakalan sepi dan rumah bisa rapi terus gitu makanya mumpung sekarang lagi anak-anak emang ya dia dunianya tuh bermain yaudah biarin aja gitu kalau kita dibikin pusing ya emang marah-marah aku juga suka marah-marah gitu tapi banyak apa ya pelajaran-pelajaran gitu dari aku nge-youtube melihat temen-temen yang di youtube gitu tuh menularkan vibrasi yang apa ya yang positif gitu jadi aduh aku harus kayak ini nih mimi aira tuh ya itu salah satu motivasi aku juga si mimi aira itu ibu muda gitu tapi semangat banget dalam mengurus anak beres-beres rumah gitu jadi aku seneng gitu ngeliatinnya dan masih banyak lagi lah kayak Bunda Fitriani Handayani terus macem-macem gitu ya pokoknya itu semuanya bikin aku semangat makanya udahlah Bismillah coba aku bikin video vlog gini kalau semisal nggak ada yang nonton atau nggak suka yaudah nggak apa-apa sih buat kenang-kenangan sendiri aja karena seru juga ngeliat diri sendiri beres-beres di video gitu kan ya ini sambil ngobrol ngobrol sambil cerita biar ada sharing gitu sama temen-temen kalau yang misalkan mau berteman jangan sama aku Alhamdulillah terima kasih temen-temen yang udah subscribe selama ini yang udah pada nontonin video aku juga aku ucapin terima kasih banyak karena tanpa kalian aku nggak bakalan bisa mencapai 5000 subscriber pokoknya terima kasih terima kasih banget temen-temen ya makasih semoga berkah selalu buat temen-temen oh ya temen-temen disini ada yang suka dekor-dekor rumah gitu nggak ada IG nya gitu misalkan yang suka dekor-dekor rumah gitu bikin aku kepincut nih Mam sekarang rumahku kan polos banget ya belum belum ada dekorasi apa-apa emang males sih karena temboknya tuh pada rontok gitu tembok perumahan makanya udah udah mikir-mikir kepengen di dekor-dekor ya home dekor low budget gitu ya kayak modelan Bunda Fitriani Handayani tuh rumahnya biasa-biasa aja tapi berkat kreatifitas gitu bisa jadi asik aja dipandang gitu ngebetahin rumahnya Nah aku pengen kayak gitu pengen di dekor-dekor ya ala kadarnya aja gitu semampu aku aku karena emang sebelumnya juga temboknya kan rontok-rontok gitu ya Mams pokoknya rusak banget jadi aku benerin dulu sampai temboknya nggak rontok-rontok lagi jadi mau dipasang-pasang apa di tembok juga enggak enggak rontok gitu Nah Alhamdulillah sekarang nih baru selesai sih kemarin waktu mau lebaran gitu jadi ya mungkin nyicil-nyicilah nanti sedikit-sedikit pengen dikasih apa-apa gitu sambil nyari inspirasi-inspirasi gitu ya Mams Oh iya ngomong-ngomong tentang Mustafa nih Mams teman-teman mohon maaf ya kalau aku tuh nggak bisa memberikan apa ya pesanan tuh bisa langsung dikirim gitu karena emang aku tuh sekarang nggak bisa bikin tentang Mustafa setiap hari jadi aku bisa bikin kalau emang suami aku tuh udah pulang gitu ada di rumah kan kerjanya sebulan kerja sebulan di rumah libur jadi ada yang mending ngomong anak gitu kalau misalkan nggak ada suami aku bener-bener repot paling aku bisa seminggu sekali gitu Mams dan sehari aku bikin tuh maksimalnya 20 kg jadi lebih dari itu aku nggak sanggup karena 20 kg itu udah bener-bener seharian aku kerjain dan aku kan nggak mungkin mengabaikan anak-anakku ya kayak makannya dia harus dimasakin dulu terus masa juga aku nggak cukup sehari sekali karena kalau misalkan pagi udah masak yaudah dimakan pagi aja nanti siang masak lagi buat siang sama sore atau malam gitu emang udah kebiasaan gitu dan mereka pada nafsu makan tuh kalau dimasakin yang baru-baru mateng gitu makanya aku turutin aja yang mereka suka yang mereka seneng gitu makanya untuk pemasanan tentang Mustafa mohon sabar gitu bisa antri dulu makanya aku tuh menshare gitu ya cara aku bikin ketang Mustafa di YouTube karena apa mudah-mudahan dengan video yang aku bagikan itu bisa bermanfaat gitu buat temen-temen semua buat banyak orang yang mungkin pengen juga jualan gitu belum apa anak udah gede udah apa kan enak tuh misalkan jualan atau anak masih kecil tapi ada yang bantuin gitu kalau aku kan bener-bener ibu rumah tangga yang bekerja sendiri gitu nggak ada asisten gitu makanya aku bisa bisa-bisain sendiri bagi-bagi waktunya nggak terlalu ngoyo juga ya udah sebisanya aku gitu aku mikirnya bikin ketang Mustafa ini kayak hobi gitu man sedih nggak nggak ngejar buat nyari penghasilan yang sebesar-besarnya gitu aku jalanin ya sambil aku ngurusin anak gitu kan apalagi anak-anakan sekarang sekolah online jadi aku juga harus jadi guru juga di rumah aku siapin belajar anak dari pagi gitu kan mulai jam 8 itu sampai nanti jam 10 istirahat terus nanti mulai lagi nanti baru duhur kelar gitu jadi ya gitu kesibukan di rumah ada aja makanya ini aku jawab ya maksudnya kentang Mustafa emang nggak produksi setiap hari ya semoga temen-temen nyoba aja dulu resep-resepnya kentang Mustafa ya di YouTube ini Alhamdulillah kok banyak yang laporan katanya berhasil gitu dan rasanya enak banyak yang suka jadi aku seneng gitu kalau misalkan suatu hari aku udah pensiun nih nggak bikin ketang Mustafa lagi ya udah ilmunya udah banyak yang tersalurkan gitu ke temen-temen semua gitu mams temen-temen gitu ya maksud aku tuh biar ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang pada apa ya ya adalah yang mikir-mikir enggak enak juga gitu katanya dipesenin enggak gilat enggak gesit lah apa gitu kan nah ini bersih-bersihnya Alhamdulillah udah kelar ya udah rapi semua udah disapu dipel memang keadaannya gini ya mams enggak ada sofa enggak ada apa jadi masih lesen pakai karpet ya enggak papa mudah-mudahan nanti kedepannya ada rejeki ya bisa dipenuhin gitu dan ini udah jam 12 malam aku mau tidur tapi sebelum tidur aku biasa baca surat tabarok dulu ya almur itu jadi aku baca dan lama-lama Alhamdulillah bisa hafal mam jadi jangan sampai kita mengabaikan surat ini ya ini bermanfaat banget aku tahu juga dari Almarhum Syekh Alijaber Alhamdulillah dengan membaca surat Al-Mulk setiap mau tidur itu kita tidur dengan tenang gitu kalau sewaktu-waktu ternyata kita enggak bangun lagi ya mudah-mudahan kita bisa khususul hatimah gitu karena kan keutamaannya membaca Al-Mulk sebelum tidur itu kata Syekh Alijaber itu kita bisa diselamatkan ya mams dari siksa kubur gitu sampai ada yang ya ada kisahnya lah buka sendiri aja di Youtubenya saya Alijaber itu kuburannya itu wangi banget gitu ternyata si Almarhum yang meninggal itu karena rajin membaca Al-Mulk setiap hari padahal orang itu juga bukan orang yang ahli apa gitu orang awam biasa tapi karena setiap hari ternyata membaca surat Al-Mulk sebelum tidur nah Allah kasih syafaat seperti itu kasih pertolongan gitu ya rahmat jadi kita sih berharap gitu mudah-mudahan dengan kita merutinkan membaca Al-Quran gitu dan Al-Mulk sebelum tidur kita bisa diselamatkan dari siksa kubur kan kalau dipikir-pikir kita bakalan lama ya dikubur itu bisa ratusan tahun umur kita di dunia mah cuma sebentar gitu gak seberapa kita dikubur bakalan lama sampai menunggu hari kiamat gitu kan ya mams ya jadi ayo kita bareng-bareng gitu memperbaiki diri karena zaman emang semakin tua gitu kan jadi kita benar-benar harus mikirin akhirat jangan mikirin dunia terus nah saking pentingnya membaca Al-Mulk tuh sampai saya alijaber ngejamin gitu ya bahwa wanita yang lagi halangan pun baca suruh baca Al-Mulk jangan langsung menyentuh Al-Quran bisa dengan HP gitu ya mams ya bisa juga kalau misalkan hafal gitu kan lebih baik kan ya kan kalau kita misalkan baca setiap hari insya Allah lama-lama bisa hafal mam aku juga alhamdulillah lama-lama jadi hafal gitu ya kita hafal bareng-bareng ya simak bacaan Al-Mulk belum sempurna sih tapi mudah-mudahan dari ketidaksempurnaan itu bisa diperbaiki sedikit demi sedikit dan ini aku baca dulu Al-Mulknya nanti baru yang hafalannya ya jadi seneng aja gitu diulang-ulang juga Alhamdulillah enak terima kasih telah menonton Al-Mulk selamat menikmati 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 selamat menikmati